Oke, no problem. Masih bisa kita kejar dan giboy dengan salah satu hero signature-nya. Chow ini akan bisa membuat para pemain dari tim The Valley harusnya target here. Iya, meskipun dari segi drafting-nya emang gak terlalu banyak perubahan. Tapi yang harus diperhatikan adalah perubahan role kali ini. Dimana Chow-nya ada di area roamer. Meanwhile, grog-nya ada di area exp lander. Untuk saat ini juga, udah ada sedikit gangguan yang masuk ke area purple buff untuk nomba sih. Latah aja. Sheesh. Dan bahkan kita lihat. Tapi aku fokusnya ke Purify sih daripada Sheesh-nya. Karena mau bagaimanapun melihat dua Purify seperti ini, apalagi di tubuh dari Hun dan juga Basic. Ini bakal penting banget agar nantinya kiiboy harus lebih berfokus kepada tiga member yang tersisa. Oke, dan bahkan kalau misalnya aku lihat, dengan posisi akan adanya Purify Gaming yang dimiliki dari tim The Valley. Entah mengapa ya Profesor KB ya. Dari posisi stats ini sangat dipersikap untuk men-trigger Purify Gaming yang dimiliki oleh para pemain dari tim The Valley. Iya, biar nanti kiiboy-nya tinggal finishing, apalagi dengan The Way of Dragon dan clicker yang ready, otomatis eksekusinya bisa jadi Lady Manis. Ketika nanti reward manipulation akan menjadi pemicu bagi Purify yang digunakan oleh Basic dan juga Hun. Soalnya kalau misalnya mengandalkan seorang kiiboy untuk membuka terlebih dahulu, ini akan cukup berat, Nevin. Ini kiiboy-nya bakal dipermainkan oleh Basic atau Hun sekalipun dengan adanya Lilia kita tahu Black Shoes ya udah Black Shoes, Purify. Basic yang gak bisa ditangkap, ini cukup membingungkan. Sebenarnya di depan sana, Sans akan coba dipasah dengan first bot yang dimiliki oleh para pemain dari tim The Valley. Tapi Kylie, stand by on position, mencoba-coba membalaskan tetap dan mencapatkan satu poin kembali. Keuntungan di tangan dari seorang Onyx Esports, kenapa? Karena Kylie lah yang mendapatkan poin-poin. Betul, sekalipun harus ditukar dengan satu pemain, gak jadi masalah karena kali ini kita akan menyaksikan bergeser ke area turtle. Perebutan bisa aja terjadi mengingat posisi dari seorang Moba Zen yang gak terlalu jauh, yaitu ada di area orange buff-nya. Tapi Kiboy udah mulai nih mencari target seperti apa yang gak bisa mengeluarkan Beauty Boy, tapi ini dia pencoba-pencoba sebagian dalam The Kairi berhasil mendapatkan turtle-nya Temple Saint by West Coast. Lihat gimana caranya Kiboy mengusir Moba Zen jangan sampai menggunakan retribution dan membuat seorang Kairi free retribution. Benar banget, tadi tambah dengan Way of Dragon yang sudah kita tunggu-tunggu, itu dia cover yang luar biasa dari sosok Kiboy. Agar tidak ada retribution dari Moba Zen walaupun sudah percaya bahwa Kairi menang level, walaupun sudah percaya dengan retribution dari Kairi, tapi dia mau yang lebih secure, dia mau yang lebih pasti. Betul, itu dia, sedia hujan sebelum bayung yang dilakukan oleh Kiboy. Sedia bayung sebelum hujan. Ya, seperti itu nampaknya. Dan bahkan para pemain dari The Valley kali ini. Kairi yang dapet orange buff-nya. Mereka berhasil tercuri orange buff-nya. Dan Moba Zen sudah punya retribution kali ini. Sebenarnya, kalau misalnya para pemain dari tim The Valley kayak Kiboy, Cewek, ataupun Sans mau coba paksa ke arah situ. Dan punya dapetin satu buah parma buff itu juga ada loh, sekitar ya maybe 50%-an. Iya, pendekanan terhadap sosok jungler kayak Moba Zen kayak gini otomatis akan membuat Moba Zen akan under sekali untuk levelnya. Dan ini adalah early yang berbeda. Seperti di game yang pertama tentunya, tapi memang lebih galak aja untuk onyx-nya di game yang kedua. Iya, memang dengan ngebawanya seorang cowo memaksa para pemain dari onyx untuk melakukan agresif yang lebih tinggi. Sama lagi, masih ada sosok brok. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Fury Y-nya, ini bisa di-trigger perlahan tapi pasti Super Shark. Bakal coba untuk mencari target berikutnya. Cewek bisa nuklir dengan begitu cepat dan bisa join ke arah fight-fight yang segera terjadi di area turtle. Lihat genderang perang masih berbunyi di M4. Arena tapi lihat Wild Dragon. Masa apa di-all in. Cewek is coming up. Moba Zen, where are you going to take down. Hilang di depan sana. Langsung dimakan, dilahap oleh tim dari OUDIK eSports. Meskipun begitu, mereka masih punya masalah di bottom lane. Mereka masih punya masalah sama seorang basic. Lihat pertama, kerasnya basic untuk bisa menemukan seorang kiboy-kiboy. Memikirkan berkali-kali, lihat. Dia sampai bingung gimana caranya untuk memaksa menunggalkan seorang basic. Moba Zen, bukan menjadi masalah kali ini. Masa utapannya adalah karena Superstar selalu hadir dari kubu dari basic-nya. Jadi kalau mau mengincar ke arah gold laner, agak sedikit paniknya. Dan rotasi, ini yang paling terpenting. Butch, terus dia meninggalkan untuk lanning-nya. Dan dia lebih memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Dia meninggalkan growback-nya. Ini merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa dari sosok EXP laner yang jarang banget kita lihat. Selalu, selalu. Butch itu selalu meninggalkan mau dua growback sekalipun dia tinggalnya ke teamfight. Dan ini mungkin bisa dicontoh untuk para player-player record di luar sana. Dan bakal lihat. Butch meninggalkan satu poin kill untuk 5 tiket. Retribution! Kali ini diamankan oleh seorang Boba Zen, nampaknya tidak. Malah seorang basic left yang melakukan last hit terhadap kartu lain yang dimiliki dari team The Valley. Ya, ada sedikit penghalangan yang dilakukan oleh team The Valley. Kali ini membuat Kyrie gak bisa melakukan retribution dengan maksimal. Tapi pergeseran dari The Valley menuju ke area outer visoran ini yang bakal menjadi bahaya. Perlawanan akan sebenarnya lakukan pastinya dengan adanya seorang Salsami basic. Udah punya damage yang bener-bener sakit banget dan attack speed yang harus diwaspadai juga. Pertukaran akan lakukan oleh seorang cewek di bagian bottom lane. Ini bakal jadi keuntungan sih sebenarnya ketika pasal outer trend bisa ditumbangkan. Oke, terlalu sakit cewek. Respect harus diberikan terhadap seorang cewek atas fight chicken dan bangkan dari The Valley. Ini berbeda. Terbalik langsung ada instat pick under bottom lane. Kalvin Winata berhasil menemukan fight chicken menggoreng-gorengnya dari bottom lane sampai kosong. Dan para pemain dari team The Valley mencapai memaksakan mendapatkan seorang Kheri dari top lane. Karena basic adalah salah satu orang yang bisa melumat seorang Kheri. Ya, ditambah dengan itemnya untuk sekarang lagi dan lagi ya. Golden Staff akan menjadi pilihan dari kedua pemain marksman kita. Basic dan juga cewek. Dan sekarang menurut sedikit saja melihat Moba Zen. Kayaknya sedikit berat untuk dia berjalan. Efek snownya terlalu banyak. Ada sekarang Boots. Ada juga dari Kheri yang memiliki orange buff yang lebih banyak. Dan ditambah dengan Suns dan juga Kibo yang selalu memberikan efek stopper di depan. Kheri sudah bisa untuk berjalan sendirian. Jadi dia harus diberhati-hati untuk sekarang. Oke, mencoba dicemput oleh para pemain dari team. Khori Kispor berada di fight kita. Laksa, dua kanak, sum. Dan di kandang landak, mereka di borok-borandakan. Basic hilang ke semping komen dilakukan. Tempakan tiga player. Double kill by Infinix di amankan oleh seorang Calvin Winata. Dimage yang udah gak bisa ditambung lagi oleh para pemain dari The Valley. Dan seperti biasa, team fight yang begitu manis diberikan oleh team Monique. Dan Kibo yang dari tadi selalu targetingnya bagus banget ya. Dia gak bakal targeting ke arah hero-hero yang membawa juri fight di sana. Hanya dalam kondisi tertentu saja. Malahan ke arah fight chicken dan juga mobile lane. Dua hero penting. Yang justru malah menjadi korban. Sedari tadi Turtle Camp. My UBS Gold udah mulai muncul juga kali ini. Dan pastinya set up langsung diberikan oleh Onyx Isko. Dan sadar gak sadar ya. Itu damage dari Boots udah bener-bener tinggi banget. Dia modal pentasis loh. Belum jatuh love despair gitu. Lini belakangnya bakal digerus habis dengan batu yang luar biasa damage-nya. Ketika charge-nya maksimal. Penyok langsung. Iya kan dihajar pakai power of nature langsung. Wow. Langsung hilang basic-nya dia. Makanya digilas begitu aja. Belum wall charge loh ya. Bayangkan kalau misalkan wall charge-nya menuju ke arah belakang. Dan buat sekarang basic sendiri belum selesai. Untuk cooldown dari purify-nya. Sehingga ini akan menimbulkan efek yang cukup mengejutkan. Ketika basic nanti akan tertangkap untuk kedua kalinya. Wow. Melihat permainan dari tim The Valley yang kali ini mereka ditutup dari rotasinya. Aku gak bilang hanya dari gold difference tapi dari rotasinya. Kenapa? Lihat. Bayangkan. Biasanya Super Shark ini dia yang memotong rotasi on e-fork sampai di game yang pertama tadi. Ini beda banget. Ini malah bebas banget. Mereka lebih mengerikan melihat Ki Boy di depan sana. Kenapa? Oke kalau misalkan Super Shark dia punya control control. Dia bisa melakukan side-off race. Tapi Ki Boy bisa melakukan pick-off langsung. Dan ini akan menjadi berbahaya untuk tim The Valley. Kalau mereka salah buka-buka dan tidak ada follow up game-nya sama sekali. Lihat. Pusat sakitnya Seraphoskop. Memberikan damage ke arah belakang. Dan tributnya tetap didapat oleh Seraphoskop. Melihat. Sampai di teman sana dengan bukan pule pie lagi. Sampai berpikiran. Kayaknya untuk bermain aman itu bukan tipe gue deh. Flicker. Bisa offensive. Bisa defensive. Atau bahkan membuka bagaimana untuk celahnya basic ketika dia sudah selesai dengan dash-nya. Karena mau bagaimanapun Phantom Step juga punya cooldown. Dan untuk sekarang. Wind of Nature mungkin akan menjadi item selanjutnya dari basic. Cewek sudah selesai juga dengan menggunakan Demon Hunter Sword. Jadi sudah cukup banget nih untuk physical damage build-nya. Tinggal bagaimana maksimalin dari Suns dengan item yang sudah dia punya juga. Glowing Wand dan juga Ice Queen Wand. Agar nanti bisa menangkap Kak Rahun salah satunya. Dengan satu Black Shoes. Dimaksa Black Shoes untuk seorang Hoon. Informasi telah diberikan. Walaupun belum purify yang digunakan. Dan bakal lihat kali ini. Mereka masih coba untuk memaksa-memaksa seorang Hoon akan coba diselesaikan. Dan Heboy melakukan distraksi. Kenapa? Karena dia masih menunggu boost di air bottom lane. Dia tidak mau teamfight. Terlalu jauh nampaknya untuk bisa menunggu boost kali ini. Lord Camp Bayu Bethel balik lagi terlihat kali ini. Dan kita lihat juga ya bagaimana efek slow. Dengan adanya Ice Queen Wand di tangan seorang Hoon. Ini yang bakal menjadi target. Makanya gak heran juga untuk seorang cewek bakal targeting ke arah Hoon. Ya terlebih dahulu. Maun simpel dari seorang Super Shark. Mencoba untuk mencari keberadaan dari seorang Key Boy. Tapi Key Boy masih bisa lari dengan The Way of Trigger. Yang menuju ke arah Super Shark. Damage yang begitu besar terasa kali ini. Tapi lihat bagaimana. Magic Shope yang menuju ke Basic. Mencoba untuk menurunkan beberapa pemain di seorang Key Boy. Still survive. Tapi Hoon dalam ancaman besar. Karena Kairi juga dalam ancaman yang sama. Sama kali ini. Satu barrier. Memaksa Basic. Harus memutar terlebih dahulu. Tapi Hoon yang harus tumbang kali ini. Double kill from Sans. Kali ini membuat para pemain dari tim Davale harus mundur. Dan Fight Chicken bahkan kelimpungan. Bingung tidak bisa mendapatkan siapapun. Dia bakal menggunakan sprint untuk membantu tahun kawanannya. Tapi itu tidak cukup. Balik lagi. Profesor gak bilang. Kalau bisa lebus memiliki damage yang tekar. Kairi harus bisa menyelesaikan tugasnya. Untuk mendapatkan satu buah lobby dengan San. Karena besar akan menjadi korban dari keganasan seorang Fighting Man. Dan betul sekali. Sans menjadi korban keganasan. Kuat yang akan dikeluarkan. Bersama dengan satu more spin. Insan pick up dari Monique Spon. Empat pemain ya. Empat pemain dari Ony langsung memberikan pembalasannya. Gak apa-apa Sansia tumbang. Tapi kita balasin dendamnya langsung. Dan secara instan pastinya. Untuk The Molly. Tapi mereka harus mencari cara lain. Matinya team fight. Demi team fight. Harus mereka menangkan. Dan mengandalkan Super Shark. Mungkin karena berbeda banget dengan game yang pertama. Super Shark kali ini gak bisa gerak sama sekali. Gak bisa kasih inisiasi. Ditambah dengan Super Shark yang selalu ketahuan ketika memang ada Key Boy di sampingnya. Jadi The Way of Dragon bener-bener dia maksimalkan. Apalagi dengan satu sosok hero Chou. Yang ini udah hero power banget. Udah tinggal memicu bagaimana formasi dari Shark. Agar nantinya ketahuan nih. Ayo Sharknya mau kemana. Dia bakal dibandangin terus. Mau pake Terran Revenge? Dia punya Shoot Pop. Mau bagaimana pun caranya juga. Key Boy selalu menahan untuk dari segi flinkernya. Dan kita tinggal menunggu nanti item ketiga. Apakah akan menuju kepada Immortal? Karena menurutku Key Boy sudah cukup sekali. Untuk dari segi durability tinggal bagaimana caranya untuk pemicu. Pertukaran point skill. Dan juga point kill di arah mid game to the late game nantinya. Bahkan boncing ballnya aja bisa di cancel. Bisa. Boncing ballnya bisa di cancel. Terror Revenge bisa di cancel. Yang benar-benar menjadi problem kali ini adalah. Gimana caranya menghentikan dominasi dari Key Boy. Karena Key Boy ini harus dibuka terus PC-nya. Sedangkan kalau Key Boy dipuka PC-nya atau di all-in. Para pemain dari tim Onyki Sport lainnya. Mereka juga gak kenal takut. Siapapun yang ada di kanan depan bakal dilahapkan. Amo Bazen yang paling tebal sekalipun. Ini bisa dengan sangat mudah di pick off oleh seorang cewek. Bicara public. Dengan bot yang masih kecil. Belum kuna enak. Mereka hanya untuk memaksa trigger. Bagaimana caranya? Pasif dan pasturan ini sudah pecah satu per satu. Biar di team fight berikutnya. Mereka bisa mendorong di jalin secara bersama. Dan sudah menemani. Oke. Dapetin Key Boy. Oleh internet seorang Key Boy. Sebuah keputusan yang cukup salah. Basic masuk ke dalam perangannya. What's up? Lihat. Dari seorang boost. Wah. Sudah hilang terlebih dahulu. Karena tidak adanya follow up damage. Tidak ada follow up damage. Key Boy memang selamat. Tapi mereka menukarkan dengan Super Shark. Iya. Tapi itu damage dari seorang boost-nya besar banget sih ya. Untuk menghadapi Basic yang notabene-nya sebagai seorang gold laner. Di menit-menit seperti ini. Basic sudah punya damage yang gak kalah. Masa saing juga. Udah. 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 Tapi ini membuat Onyx tetap mendapatkan ke area beast-nya. Dan Basic. Dalam ancaman masih ada target range. Dan di seorang Super Shark. Cewek harus hilang. Darah akan ditarik mundur terlebih dahulu. Gak mau ambil risiko yang terlalu banyak. Dan disiplin adalah kunci untuk Onyx. Super Cover from Super Shark. Berhasil menyatakan Basic yang ada top lane. Yang membuat team The Valley bisa membalikkan keadaan from Mr. KB. Iya itu Flicker yang benar-benar on point banget. Tepat banget dengan tarian Revenge. Yang terlalu untuk Kyrie. Ini gak bakal disiplin follow up damage yang berhitung banyak. Dari teman-teman The Valley untuk meng-cover sosok cewek. Karena mau bagaimanapun. Ini Basic. Damagenya udah benar-benar tidak bisa dibentuk. Dan untuk sekarang Mobazine baru hidup. Yang artinya akan menandakan bahwa mereka akan mencoba untuk mengambil ke arah lore. Tapi ingat. Mobazine under satu level. Daripada Kyrie. Kyrie nyalakan ke 15. Kayaknya Lorde bakal diambil sama Kyrie. Jangan lupa juga. Keyboy memiliki satu more The Wild of Dragon. Kali ini liat pun. Dibang satu mengulang satu more Black Goose. Lil' One manipulation. Mobazine. Langsung ada satu. Buatnya tuan-tuan. Dan ternyata Red Revenge shot. It's on point. Kyrie di Sky King. Berhasil gagal. Dan berhasil dicolong. Lorde-nya oleh para pemain dari tim The Valley. Wattensi keluarga mendapatkan satu more. Sobersal. Mobazine akan menjadi whole wide-nya. Kedua di tangan dari Onyx Esports. Double kill from Onyx Esports by Infinix. Ya dua pemain harus hilang. Dengan hanya satu barrier yang dipaksa. Supaya gak bisa ada perjalanan yang lakukan oleh tim The Valley. Untuk kembali ke area bis-nya. Masih dengan tiga pemain dari depan. Bahkan empat pemain. Mereka bakal coba untuk nge-press terus. Supaya dapetin base rate-nya. Dan ini bakal jadi kesempatan besar lagi-lagi untuk tim Onyx. Tapi tetap respect. Karena tim The Valley. Yang udah berhasil ngedapetin ke arah Lorde-nya. Ini harus di-take down terlebih dahulu. Kita akan lihat usaha seperti apa yang lakukan oleh The Valley. Dengan momentum yang harusnya udah mulai terlihat nih dari sepertinya. Dan bahkan tadi kita lihat Boba Zinn sempat mengolap. Tidaknya keringet dingin kali ini nampaknya. Untuk bisa menanggulangi gameplay. Karena ini Boba Zinn. Salah satu game terbanyak dia untuk ditumbangkan. Dengan 0-5-3. Yang kita tahu. The Valley salah satu tim yang memiliki KD-nya tertinggi. Bahkan kalau kita ngomongin soal KDA ya. Yang paling terpenting adalah. Kalau misalkan teman-teman melihat. Bagaimana durability dari basic dan juga Hun. Yang selalu berada dalam posisi yang sangat amat nyaman. Dan makanya mungkin poin KDA mereka sangat bisa dibilang. Cenderung nomor satu untuk sekarang. Tapi buat Onyx sendiri. Bagaimana cara mereka untuk melakukan eksekusi ini perlu di reset terlebih dahulu. Boots. Kalau misalkan dia melakukan wall charge. Apakah perlu dia membuang untuk flickernya. Ketimbang dia menggunakan wall charge-nya saja. Untuk menuju ke pada basic. Karena mau bagaimanapun. Ketika damage-nya ditukarkan oleh basic. Dan dia tidak memiliki flicker. Otomatis boots hanya akan berada di lini depan dan tumbang. Karena burst yang begitu tinggi daripada basic. Ini tidak bisa dihindarkan. Dari satu sosok batu yang begitu luar biasa. Mungkin aku bisa menggaris bawahi. Temper and condition yang dimiliki dari profesor KB. Yang bisa digunakan wall charge tanpa flicker. Oke dengan flickernya. Tapi kasusnya satu. Apakah Sans dapat menggapai seorang basic atau tidak. Atau jangan-jangan ceweknya yang bakal lo follow up. Karena kalau cewek mungkin agak terlalu cukup jauh. Kita anggap Sans dengan real world manipulation-nya. Di ujungnya sekalipun. Satu kali test akan membuat basic. Ya berantahkan dengan power of nature damage dari seorang Boots. Mungkin kasusnya itu. Oke wall charge with flicker. Asal Sans. Memastikan kalau real world manipulation-nya sampai ke ujung sana. Masalah utamanya ketika Sans yang nanti ternyata real world manipulation-nya sampai. Apakah damage-nya cukup? Karena basic mau bagaimanapun. Dia sudah punya antenasi dan Boots. Coba menyelamatkan dirinya kali ini. Sudah ada backup-an juga yang datang. Tapi sayang sekali basic masih bisa memberikan damage yang begitu besar. Real world manipulation dari Kairi. Ketika datang bisa menjadi satu eksekutor yang begitu baik. Meskipun harus disarankan lagi oleh seorang cewek. Dan bahkan Keyboy di depan sana mencoba untuk bertahan dari seorang 5 chicken. Tidak ada basic. Tidak ada damage. Tepatnya harus mundur. Kasus yang baru saja kita ucapkan. Baru saja dibahas. Dan langsung terjadi. Karena basic dia mau nengapun. Kita balik lagi. Dua dragon ini juga langsung bisa menyelesaikan yang basic gak bisa kemana-mana. Nanti mungkin akan jadi masalah kalau basic akan menemukan dua item damage-nya untuk Athena dan juga immortal gitu loh. Itu satu. Yang kedua permasalahan utamanya berarti kalau misalkan Boots yang akan jadi uspan seperti tadi. Sun harus mengorbankan pickernya. Apakah ini cukup porting untuk terkenarnya? Karena satu terdua. Dan basic akan muncul sesaat lagi bersama dengan cewek. Jadi tim fightnya bakal di reset lima lawan lima hanya saja untuk tarif. Ini ada celah loh sebenarnya untuk Onik melakukan speed push. Apakah Onik ingin memaksimalkan potensi speed push tersebut apalagi mereka punya Moskov di lini mereka. Dan sangat cepat Moskov untuk melakukan clear minion jangan lupakan itu. Mungkin dengan adanya problematika basic di dua game terakhir yang sudah aku lihat seperti ini. Ada baiknya dibandingkan repotan. Iya, iya. Mending ban aja. Pribadi aku. Atau, atau tidak bermain dengan flow to bank tapi langsung melakukan backstab secara belakang. Ini sebenarnya juga sudah bisa memain karena backstab. Bahkan tolong leternya mereka kasih seorang cewek untuk dilumat semua. Yang tersara damage-nya dengan seorang basic. Tapi lihat firechicken fokus karena sans. Udah tidak ada flicker lagi sans bakal coba ditunggangnya oleh seorang firechicken tanpa adanya following up. Tapi firechicken kembali-kembali. Berdua karena seorang keyboy mencoba untuk menyelamatkan diri. Mobazen berhasil mendapatkan retribution karena seorang kairi sedang dilihat. Tapi Mobazen, where are you going? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Membuat Mobazen harus hilang di rumah teleponik ispon. Iya, seorang Mobazen ditukarkan dengan Lord kali ini. Dengan timpah yang seperti biasa harus dipecahkan oleh kedua tim. Dibagi menjadi dua, itu menjadi sebuah kesulitan juga. Tapi Detoners welcome yang begitu on point. Membuat kairi nggak bisa mendapatkan retribution yang nggak jadi masalah. Karena kali ini wave minion dari tiga lini yang berbeda. Udah mulai mendekat ke arah base dari tim The Valley. Aku bilang ini, ini hanyalah Lord Gipwe. Iya, Gipwe. Iya, cuman didapatkan untuk mendorong saja. Tapi lihat firechicken bakal coba di all-in. Karena tidak ada pergerakan dari seorang Moskow di depan sana. Langsung para pemain dari tim Oni mencoba melakukan regroup di arah Mosklin. Dengan adanya Lord yang bergerak. Ini Lordnya udah cukup kuat. Tapi dari The Valley, nggak ingin bisa meng-cover sama sekali. Mencoba untuk cover itu namanya. Membuat tulisan nama sendiri di depan. Bagus. Iya, di atas mas dari Dance ya. Betul. Bagaimana KDA yang bisa didapatkan oleh Oni untuk bertambah dari point 17 untuk sekarang. Kita melihat juga bagaimana gold leading yang perlahan-lahan menuju kepada The Valley. Karena mereka mengamankan objektif dua kali. Artinya mereka mendapatkan gold yang lebih banyak. Oh. Bimbang teman-teman dari warna kisah. Oh, dihindari title range-nya Gipwe. Clicker for defensive. Ada Kairi di depan sana. What are you doing, Kairi? Kairi bangun coba di lahap. Lahap untuk diselamatkan. Tapi para pemain dari tim The Valley masih beri hit di arah belakang. Belum bisa diselamatkan. BOOM! What's up! Dikuarkan. Dan Gipwe masih mencari celah. Dimana basic berada. Tidak ada following up damage. CW berhasil menyelamatkan diri di arah belakang. Basic, basic, basic. Masih coba untuk diselamatkan mundur ke arah belakang dengan satu suara. Retreat, 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 retreat. Iya, satu tukar satu lagi-lagi terjadi kali ini. Pertukaran yang sebenarnya cukup agresif ya dari kedua tim. Apalagi tadi nolikat pancingan dari seorang Kiboy. Yang saat-supai saat ini Kiboy juga masih bisa selamat. Hanya ditukarkan oleh seorang boost aja. Tapi itu satu saving yang bagus. Seiden Wobazin yang menggunakan Detoners Welcome-nya belum bisa mendapatkan 4B sejauh ini. Dengan KDA yang emang cukup menyedihkan untuk seorang Wobazin. Ya, jujur kalau misalkan jadi Kiboy pun aku bakal dilema sih. Dia bisa mengincar karena backline. Tapi dia belum tentu bisa melakukan sebuah way of dragon. Dan terlalu banyak damage yang bisa diterima sama Kiboy. Mau gak mau Kiboy harus lebih berhati-hati ketika masuk ke dalam area bush? Untung jempolnya stand by di Senfue. Iya, untuk. Itu kalau enggak. Iya. Kalau tremor-tremor kayak publiknya saya ini. Wah, auto tank down itu. Reflect-nya benar-benar cepat doang. Sudah pasti nempel sama tembok sih. Sudah pasti nempel sama tembok. Dia benar-benar Senfue-nya Reflect. Langsung Terror Nation-nya gak kena. Langsung selamat karena Immortal-nya pecah. Ini akan menjadi kerugian banget. Immortal pecah. Kiboy-nya tertek dan Lord nanti akan dipegang The Palais dengan 5 favorit tempat. Iya, tapi emang. Gimana caranya dibesan boost kalau tidak ada way of dragon dari seorang Kiboy terhadap seorang basic? Apalagi dengan memaksa bagaimana purify dari Hun dan juga basic yang sampai saat ini benar-benar masih belum jadi target dari way of dragon. Oke, yang masih ada yang ada di tembok. Masih berjumpa dari Toplin. Dan surprise attack. Hip-hip berjumpa dari tembok. Bakal langsung dia all-in begitu saja. Dan tumpang. No Restribution Power. For Odigi Sport. Satu suara Go Onyik di arah Toplin. Menggetarkan Mobazin. Kembali bersinar Kyuri. Kali ini mencoba untuk membuka satu, dua bot terlebih dahulu atas The Palais. Walaupun dengan 1200 gold defense ini menit 21 tidak terlalu berimpak cukup tinggi yang sudah bisa dipastikan. Beberapa player sudah mendapatkan item yang fold and facing. Mencoba untuk menelumat seorang boost. One just dibalikan dan bahkan boost tetap tertumbangkan kerugian yang luar biasa. Dan di sisi depan, Kiboy harus gerang ini. Cewek, cewek. Dia kali ini terangkap dan bakal. Looking for it. Dan lihat, ini dia. Oh! Winata. Sampai jumpa. Go to the nation.